Mas Arya, kita lihat dulu di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta tadi, yang menarik baru saja juga mendarat pesawat tempur dari Jupiter Aerobatic Team yang melakukan fly pass. Itu tadi melepas... Ikut mengawal ke Solo? Kita lihat baru sampai di Bandara Halim. Kalau untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan diantarkan dengan pesawat Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara dari Skadron 17 TNI Angkatan Udara. Dan kalau kita melihat juga ini, di Halim para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Menteri di Kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo ikut mengantarkan purna tugasnya Pak Jokowi, ada Pak Basuki, Hadimu Yono, Menteri PUPR, Pasar Pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin yang banyak dibincangkan kemarin di media sosial ya, karena atas kerja keras yang luar biasa tak hanya Pak Basuki, tapi juga para Menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mas Arya melihat potret ini, misalnya para Menteri mengantarkan Presiden ke-7 Pak Jokowi untuk purna tugas. Ini bagaimana sebagai bentuk keakraban, tak hanya keakraban ya, tapi juga betapa perjuangan selama 10 tahun ini akhirnya tunai sudah? Ya, beberapa Menteri kan sebenarnya kalau kita lihat itu mempunyai hubungan yang cukup dalam ya dengan Pak Jokowi ya, misalnya untuk menyebut beberapa nama, Menteri PUPR misalnya Pak Basuki, kemudian Menteri Purhubungan, Pak Pratikno misalnya, dan sebagian dari Menteri-Menteri itu memang punya hubungan yang spesial dengan Pak Jokowi, dan hubungannya sangat dekat ya, bahkan misalnya beberapa diantaranya ikut sejak awal, mulai dari proses kampanye di 2014 gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, memang kita harus memberikan apresiasi terutama pada Pak Basuki ya, sebagai Menteri PUPR, di mana kita melihat perubahan besar dalam pembangunan infrastruktur kita, baik pelabuhan, bandara, dan beberapa proyek-proyek strategis nasional dilakukan dan berhasil dilakukan di masanya Pak Basuki ya. Kita akan menantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Kabinet Presiden ke-7 Jokowi Dodo, dan Wakil Presiden sebelumnya Yanni Ma'ruf Amin sudah berjejar di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang mengantarkan Presiden ke-7 Jokowi Dodo di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menggunakan pesawat Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara dari Skadron 17 TNI Angkatan Udara. Sambil kita menyimak, saya kembalikan dulu juga ke studio, Nitya.